Pemirsa jelang lebaran, sejumlah titik mudik di Pulau Jawa kerap mengalami kemacetan panjang. Di kawasan gerobokan Jawa Tengah, kemacetan terjadi akibat pasar tumpah serta parkir liar. Sementara di sekitar gerbang tol Cikopo, Palimanan, Purwakarta, Jawa Barat, kemacetan didominasi warga Jakarta yang menghindari kemacetan di jalur Panturah. Acara ini didukung oleh Kesemperanutan pedagang di pasar tumpah Godong dan pasar Induk Purwoda di gerobokan Jawa Tengah merupakan sumber kemacetan saat arus mudik tiba. Terlebih, kemacetan semakin terasa ketika kendaraan dari arah Panturah menuju Surabaya dialihkan ke jalur alternatif gerobokan. Kemacetan diperparah dengan munculnya parkir liar dan pedagang dadakan yang menjamur di sepanjang bahu jalan pasar. Ratusan kendaraan terlihat berjalan merayap dan terhenti ketika ada kendaraan yang hendak parkir maupun keluar dari parkir. Rencananya, semua pedagang dan parkir liar yang berada di utara bahu jalan akan disterilkan dan parkir akan dipindahkan ke selatan bahu jalan. Semua kendaraan besar seperti bus dan truk tidak boleh melintas di tengah kota dan akan dialihkan ke jalur lingkar utara dan selatan. Di ruas tol Cipali, tujuan Jawa Tengah, antrean panjang kendaraan asal ibu kota telah terjadi sejak pagi tadi. Kemacetan dan antrean panjang ini akibat banyaknya warga Jakarta yang mudik ke kampung halamannya, ke daerah Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Para pemudik ini memilih melewati tol Cipali karena selain lebih cepat, mereka juga menghindari kemacetan yang selalu terjadi di jalur pantura. Puncak arus mudik di ruas tol Cipali diperkirakan akan terjadi pada dua hari jelang Idul Fitri. Tim Liputan, MNC Media, memberitakan.